Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Selamat pagi Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam perlindungan kasih Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Sebelum kita berkarya sepanjang hari ini beraktifitas dan melakukan segala sesuatunya saya mengajak kita semua untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan agar hidup kita selalu senantiasa dalam lindungan dan penyertaan Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan mari kita bersatu dalam doa mari kita berdoa Bapak yang baik Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur berterima kasih untuk kasih dan penyertaanmu yang sudah menyertai istirahat kami di sepanjang malam lamanya dan Tuhan membangunkan kami pada pagi hari ini dalam keadaan yang baik dalam keadaan yang sehat itu semua ya Tuhan kami yakini berkat penyertaan Tuhan sehingga malam kami dapat lalui dengan baik ya Tuhan sebelum kami berkarya bekerja dan melakukan segala sesuatunya di sepanjang hari ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan akan firmanmu olehnya itu ya Tuhan kiranya Tuhan memampukan setiap kami agar firmanmu yang kami baca dan renungkan pada pagi hari ini dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami terima kasih Tuhan kami sudah siap dan rindu untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan pada pagi hari ini Rabu tanggal 8 Juni 2022 melalui renungan harian Toraya kita akan membaca dari Lukas pasal 1 ayat 26 hingga ayatnya yang ke 38 saya akan bacakan untuk kita semua firman Tuhan pemberitahuan tentang kelahiran Yesus dalam bulan yang ke enam Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud nama perawan itu Maria ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria ia berkata salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya apakah arti salam itu kata malaikat itu kepadanya jangan takut hai Maria sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yaakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan kata Maria kepada malaikat itu bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami jawab malaikat itu kepadanya roh kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau sebab anak itu yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah dan sesungguhnya Elizabeth anakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil kata Maria sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan jadilah padaku menurut perkataanmu itu lalu malaikat itu meninggalkan dia amin firman Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan mari bersama kita mendengarkan renungan harian koraya melalui tuntunan tema tunduk dan berserah diakilan bahasa koraya tuku maksorongan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan merespon setiap perintah dari atasan tidak selalu mudah terkadang hati kita menolak karena bertentangan dengan keinginan dan kebiasaan kita demikian pun juga sebagai orang percaya seringkali Allah meminta kita melakukan sesuatu di luar nalar kita seperti ketika dia meminta Abraham untuk mempersembahkan Isa dalam kejadian 22 ayat 1 sampai yang kedua karena itu banyak orang Kristen yang lebih suka hidup menurut kehendaknya sendiri ketimbang harus menurut kehendak Allah namun hal berbeda kita saksikan dalam bacaan kita hari ini setelah lewat 6 bulan berita tentang kelahiran Yohanes malekat Gabriel sekali lagi diutus ke Nasaret untuk menyampaikan berita kelahiran yang jauh lebih besar dan agung pada Maria dari keturunan Daud dari ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-27 Allah berkenan menyatakan anugerahnya dengan memilih seorang perawan yang tidak terpandang ia akan menjadi ibu dari Mesias yang dijanjikan Allah anaknya akan dinamai Yesus artinya Allah adalah keselamatan dan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi dari ayat 32 hingga ayatnya ke-31 hingga 32 anak itu akan menjadi raja yang mewarisi tahta Daud dan akan memerintah atas seluruh umat Israel dan juga umatnya sampai selama lamanya mendengar berita yang begitu mencengangkan itu Maria bertanya kepada malaikat bagaimana ia dapat mengandung sebab ia belum bersuami namun setelah Gabriel menjelaskannya dengan iman dan dalam kerendahan hati Maria menjawab jadilah padaku menurut perkataan itu sebuah sikap tunduk dan berserah yang bulat dan tidak memperhitungkan harga dirinya sendiri adakah sikap tunduk dan berserah seperti Maria telah menjadi bagian dari kehidupan pertiman kita amin firman Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita sudah membaca dan merenungkan akan firman Tuhan mari kita bersatu dalam doa kita berdoa Bapak yang penuh kasih Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur berterima kasih engkau memberkati kami secara luar biasa terima kasih untuk waktu dan kesempatan Tuhan berikan kepada kami untuk kami membaca dan merenungkan akan firman Tuhan berkati setiap kami Tuhan agar kami dapat melakukan firman Tuhan dan selalu tunduk berserah hanya kepada firman hanya kepada kehendak Tuhan kiranya roh kudus memampukan kami untuk menjalani hari-hari Tuhan dengan baik Tuhan saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh Tuhan kiranya engkau senantiasa memulihkan keadaan mereka memberkati mereka dalam upaya-upaya yang mereka lakukan agar dari dalamnya semuanya itu Tuhan mendatangkan pemulihan kesembuhan yang asal daripada Tuhan kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan anak-anak kami dalam pendidikan mereka kiranya Tuhan memampukan mereka untuk belajar dengan baik menuntut ilmu dengan baik dan kiranya Tuhan menolong memampukan mereka menjauhkan mereka dari segala macam marah bahaya agar mereka senantiasa selalu memuji dan memuliakan akan nama Tuhan segenap umatmu ya Tuhan yang akan bekerja sepanjang hari ini kiranya Tuhan juga menolong memampukan umatmu dalam berkarya dan bekerja melakukan segala aktivitas kiranya kami semua dimampukan untuk melakukan itu dengan baik terima kasih ya Tuhan kami berdoa ya Tuhan untuk orang tua orang tua kami yang sudah lanjut usia dalam masa lansia Tuhan kiranya engkau memberkati orang tua kami dalam masa tua dalam masa lansia biarlah ya Tuhan dalam masa tua mereka senantiasa dipenuhi hati yang punah suka kita memberkati iman percaya mereka agar mereka senantiasa selalu berserah hanya kepada engkau ya Tuhan terima kasih Tuhan kami berdoa ya Tuhan untuk ambamu bapak pendeta sekeluarga kiranya Tuhan engkau memberkati kehidupan bapak pendeta sebagai putusanmu di jemaat ini Tuhan dalam mengembalakan jemaatmu biarlah ya Tuhan engkau memberkati memberi kekuatan kesehatan kepada bapak pendeta keluarga agar mereka senantiasa selalu diberi hikmat untuk menjalan memampu untuk mengembalakan jemaatmu dengan baik terima kasih Tuhan ini doa dan permohonan kami ampuni salah dan dosa kami Tuhan dan mampukan kami berkarya sepanjang hari ini dengan baik terima kasih Tuhan ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapak di sorga amin Bapak Ibu demikian firman Tuhan hari ini kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita semua dalam berkarya dan melakukan aktivitas kita dengan baik demikian selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Shalom Sampai jumpa